Presiden Direktur McDonald's Indonesia Sukowati Sosrojoyo membunyikan trompet pada 14 Februari lalu sebagai simbolis dibukanya kembali gerai McDonald's di kawasan Sarinah, Jakarta. Pembukaan yang dilangsungkan tepat pada pukul 0 pagi di hari Valentine ini juga ditandai dengan penaikan balon udara. Gerai McDonald's Sarinah adalah gerai McDonald's pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1991. Pada tahun 2009, ia sempat tergantikan oleh gerai makanan lain karena peralihan kepemilikan Waralaba. Penggantian ini sempat disayangkan oleh sejumlah pihak karena restoran yang telah melegenda ini menyimpan berbagai momen manis. Salah satu pengunjung bahkan mengaku pernah menyatakan cintanya di sana hingga ia sekarang telah memiliki dua anak. Sebetulnya intinya bahwa kami kembali ke Sarinah karena kami cinta sama dengan kami dan kebetulan ini bulannya momennya memang sedang mempunyai kasih sayang sehingga juga tagline kami namanya karena cinta kami kembali. Jadi memang lilinya ke sana. Kembalinya McDonald's di kawasan Sarinah ini juga dimeriahkan oleh konser Cinta Ari Lasu. Penampilan penyanyi pop terkenal ini memberi warna berbeda bagi pengunjung yang datang untuk mengenang masa manis mereka di sini. Pertama-tama selamat, sukses, mudah-mudahan dengan pembukaan baru ini ulang tahun ke-20 juga terutama yang di TMA Tamrini semakin maju menjadi pusat kumpulnya anak muda keluarga di Jakarta. Sunardi melaporkan untuk NTD News dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!